Pol Restabes Semarang menetapkan Amat Nasir sebagai tersangka kasus tewasnya Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yakni APK. Adapun Kapol Restabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan tersangka Amat Nasir merupakan mahasiswa, salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Semarang di Fakultas Ekonomi. Kombes Irwan Anwar mengatakan antara tersangka dan APK baru pertama kali bertemu yakni pada hari saat korban meninggal. Tersangka inilah yang mengajak korban ke Kos Venus tersebut. Tersangka sudah menyiapkan miras di lokasi sebelum bertemu dengan korban. Sebelumnya korban APK awalnya ditemukan dalam kondisi tak berdaya di rumah Kos Venus Jalan Pauwiatan Luhur, Banyumani, Kota Semarang. Tepatnya pada Kamis 18 Mei 2023 malam. Beberapa saksi yang mengetahui kejadian ini lalu membawa korban ke rumah sakit Elizabeth Semarang. Korban disebut mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Ada pun dokter yang menangani korban merasa curiga dengan kondisi korban hingga akhirnya melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Selanjutnya aparat kepolisian mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian APK. Dari keterangan beberapa saksi korban sempat pergi dengan teman dekatnya seorang pria berinisial AN. Saat ditemukan di kamar Indekos di samping jasad APK terdapat beberapa botol minuman geras. Ketika itu tubuh APK lemas dan sempat kejang-kejang sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit Elizabeth Semarang. Sementara itu pada Sabtu 20 Mei 2023 siang jenazah APK putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo dimakamkan di pemakaman Desa Jatiharjo. Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Ada pun jenazah APK dimakamkan di pemakaman Katolik di Desa Jatiharjo yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah orang tua Ibunda APK. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih.